Intro Ya, saya mengenal Al-Mahmron itu sudah hampir 8 tahunnya kita bersahabat Dan Saya sangat kehilangan Sahabat saya Bukan sahabat saja, juga kayak saudara lah Jadi ketika Dia Juga meninggal dunia itu Ada beberapa hal yang memang selalu sama saya Ketika kemarin saya ada Wawancara tentang meninggalnya Vanessa Dia ikut saya, tapi dia tidak ikut di wawancara Karena sakit ya, mungkin teman-teman media tahu Pada saat ini kita sempat makan terakhir Sama teman-teman media, makan soto Ayam bareng-bareng Nah pulang dari situ, karena kita besoknya Ada acara FFV Nah kebetulan Al-Mahmron itu kan adalah Juri dari Pak Vindo Yang memang sama-sama saya gitu kan Ya kita berangkat di Ron, kita antigen dulu Iya deh Jadi abis dari Vanessa kita periksa antigen gitu Nah pada saat di antigen Dia memang sudah kayak jalannya udah agak susah Tapi kita papah lah Lu bisa jalan gak nih? Gak apa-apa, gak apa-apa Nah sambil nunggu Nah terus abis dari situ kita makan Makan sebentar Saya bilang Ron, ini mau gimana? Besok gue jemput ya Seperti biasa Iya pak Nah Ada hal yang memang Saya sedih gitu ya Sebelum dia Dia mau FFV Dia telepon saya gitu Pak, saya gak bisa datang nih Bapak aja sendiri ya Ya Ron, gue sakit apa? Dia bilang Udah, gue suruh Orang gue ke sana Saya suruh orang saya ke sana Untuk ngeliatin dia Karena kan kebetulan Dia suka pulang pergi ya Antara Pandu Gede ke Bitaro Nah Pada saat itu dia ngomong Agak susah pak Saya sakit pak Iya, iya udah Nanti gue dari FFV Gue sempetin dari tempat lo Tau gak besok pagi Tapi lu Biar orang gue disana nih Nah orang saya bilang Udah gak apa-apa Udah di Kasbino Oba Bisa tidur Ditemenin sama Dari karyawan saya Besok paginya Saya pulang dari FFV Pagi Dia telepon Pak Badan saya udah mendingan Ya sukulah Nanti kita apakah Kalau emang ini Kita bawa dokter aja lah Saya bilang gitu Ntar sekalas tau istrinya Yang sedihnya itu Dia minta boboan Mas saya Tumain-tumain Ron Gitu ya Pak Bisa minta tolong Dibliin boboan gak ya Gitu Dia bilang Ya Ron Ntar gue beliin boboan dulu Tapi gue kerja dulu Karena saya ada Klien di Bogor Gitu ya Tama kali gue di Bogor dulu Terus Apa namanya Setelah itu Saya sempat Kaget Pulang dari Bogor Cekas Dikasih kabar gitu Bahwa dia udah gak ada Dan sedang posisi Nunggu saya lagi Kayaknya dia nunggu Nunggu saya Biasanya Kalau saya datangkan Dia di luar gitu kan Dia lagi Di luar Dan dia duduk Meninggal Nunggu dia pakai sarung Saya tau banget dia Kalau saya mau datang Dia seperti itu Itu yang saya Sedih Akhirnya kita urus Sampai ke rumah sakit Mas sakit Sampai malam hari Kita urus Sampai pagi tadi Dan Setelah itu Saya serang Pada keluarganya Dekorannya udah datang Kita urus Teman-teman Di mas sakit Kalau sejauh ini Kelihatan gak sih Amarhum itu Mungkin mengeluh Sakit Atau apa Sama Om Dion Ya Memang Kalau kita lihat Dari cara Kalau mungkin Kalau diket sama orang Kan gak kelihatan sakit Senyum Ketawa Tapi kalau dari fisiknya Memang sudah ada Gejala-gejala Gak bisa berjalan Jalannya Agak susah Dan saya sudah Dua kali Memang Amarhum itu Mas rumah sakit Jadi Kita tahu Penyakitnya dia itu Antara Penyakit gula Sama jantung Atau apa Sehingga Tapi ya lucunya Semangatnya dia Kalau saya syuting Saya syuting Entah kemana Itu dia semangat Yang mengikut Padahal Susah nih Udah gak apa-apa Pelan-pelan aja Jadi Gimana ya Dia juga semangatnya Besar Dan kalau depan Kamera Depan apapun Depan forum Biasa-biasa aja Gak ada rasa Dia itu sakit Gak pernah ngeluh Tapi kita tahu Secara visi Bisa kelihatan Semalam itu Dipastikan Deteksi dari Rumah sakit Apa om Saya terusnya Gak menanyakan langsung Tapi kalau Karena itu Saya belum tanya Kepada saat Kita mau Bawa pulang Ke rumah Kan kosisinya Kalau menurut saya Menurut saya Mungkin jantung Karena Dia sebelumnya Memang ada Di jalan jantung Tapi Apakah diabetes Komplikasinya Saya gak tahu Tapi perkiraan saya Sekurang-kurangnya Sakit seperti itu Cepatnya Jam berapa Ya Dia meninggal Jam Sebenarnya Sore Itu kan janjian Tama saya Sore Itu sekitar Bismagrib Nah dia di luar Itu katanya Dari jam 5 Jadi jam 5 Karena kan Kita mau beli Buah-buahan Saya biasanya Kalau beli buah-buahan Suka Ya ngobrol di luar ya Gak pernah Ngobrol di dalam rumah Ya udah Ntar gue ke rumah lo deh Tapi lo tungguin gue ya Nanti gue kabarin Tapi ya itulah Dia nunggu di luar Pada posisi Pake sarung Dia tidur Kayak tidur Peninggalnya tidur Berarti pada saat Almarhum meninggal Tidak diketahui Siapa-siapa Atau maaf Mungkin dia Meninggal sendiri Tanpa ada orang yang disamping Bisa dibilang gitu Ada Kan ada Apa kebetulan Isinya lagi Ada di Pono Gede ya Gitu kan Ya karena Apa Rumahnya Mas Rony Ada dua ya Pono Gede sama Bintar Nah pada saat itu Karena biasanya ada saya Gitu mungkin ya Karena kita dekat gitu Mungkin Dia perasaannya Nungguin saya Dan orang saya Biasanya kesana Orang saya itu Pas pulang Tuh kalau salah Siangnya Jadi siang Ya posisi seperti itu Ada Mungkin ada Perkataan yang sangat Menohok Gak-gak lupa Dari Pak Marhum Ke Om John Apa Jadi sebelum meninggal Sebelum meninggal ya Dua hari Ya pas kita makan Dia kan agamanya Katolik Tapi dia menanyakan Tentang ayat Quran Tentang Nimat mana yang Aku dustakan Dia kayak ngomong sendiri Bagus ya kata-katanya Pak Nimat mana yang aku dustakan Nimat mana yang aku dustakan Ya kita harus bersyukur Mas Rony Itu kata-kata Kayak orang tidur gitu Bagus banget Rencananya Marhum Dimakamkan jam berapa Nah ini kan Karena Istrinya bilang Pak Saya solat Jumat dulu Saya solat Jumat Tapi solat Jumat Kita nanti makam Tadinya Saya belum tahu ini Apakah konfirmasinya Ada di Bintang Daerah Bintaro Atau di Menokrangon Saya telah Lagi telpon Sekarang lagi disiapkan Jadi teman-teman media Mohon maaf Mungkin Kalau Nanti setelah Nanti pentinya sudah datang Mungkin bisa Datang melihat Ada yang mau disampaikan Om mungkin Buat keluarga Ya Saya sebagai sahabat Dan Apa Boleh dibilang saudara Sama Rony Dozer Saya minta tolong Dimaafkan Apakah ada kesalahannya Dan saya Memang kehilangan banget Bagi Pejuang insan Perfilman Seorang Rony Dozer Adalah seorang Aktor komedia Yang gak bisa digantikan Kita tahu Dulu pernah Masuk di dalam Acara-acara Yang sifatnya menghibur Dan kita Berharap Belajar Bahwa Bagaimanapun Kita juga Harus mempunyai Apa ya Rasa kepekaan Terhadap Sahabat dan teman Sehingga Apapun yang dibutuhkan Dan kita tahu Bahwa suatu saat Kita juara kembali Ya Om Rony Dozer Meninggalkan berapa putra Bisa juga Satu Perempuan Jadi Ada dua ya Dua sebenarnya Tapi yang Paling kecil itu Isya itu Masih umur berapa tahun Ya Kelas ber-KSD Ribadi beliau Seperti apa sih Om dari om sendiri Wah Dia baik banget Gak ada sahabat Selama 8 tahun Ngemenin saya Di organisasi Di Pavindo Dia nemenin Kemana-mana Mas saya Jadi bagi saya itu Orang yang paling Islah nomor satu Islah istri saya Jadi kalau saya lagi Mau pergi berapa hari Sekali pasti ketemu Orang gue mau kini Ya ikut pak ya Ya ikut Kemana-mana mas saya Dan Kita bertahun-tahun Jadi saya Terus sama Agak kehilangan juga Sampai Saya bilang sama istri saya Aduh Ada gak ya sahabat Kayak dia lagi Yang benar tulus Dan menghibur Kalau saya lagi pusing Ya di dalam Masih lah Terima kasih Terima kasih